Bangsa Romawi Bangsa Romawi merupakan salah satu bangsa terkuat dalam sejarah kehidupan manusia. Mereka memiliki kekuatan ekonomi maupun militer yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Mereka terkenal akan kehebatan mereka dalam pertempuran, prajurit-prajurit yang gagah berani, kecerdikan mereka dalam mengatur strategi, dan pastinya panglima-panglima yang tidak dilegukan lagi kemampuannya. Katal-katal perang yang hebat, pasukan yang tangguh, serta persenjataan yang lengkap. Tidak kalah dari itu semua, mereka memiliki armada laut yang sangat luar biasa. Hingga mereka dijuluki dengan Sayyidul Bahar atau Rajanya Lautan. Ratusan tahun mereka menguasai Lautan, khususnya Laut Tengah-Laut Midi Trani. Hingga akhirnya, kurang lebih pada tahun 650 Masehi, mereka berhasil dikalahkan. Mereka berhasil ditaklukan oleh sekelompok kecil pasukan yang baru saja mengenal arena pertempuran di lautan. Pasukan ini berperang bukan untuk negara. Pasukan ini bertempur bukan untuk tahta ataupun harta. Mereka berjuang untuk agama. Mereka adalah pasukan Islam. Sepeninggal khalifah Islam pertama, Abu Bakar al-Siddiq, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Khattab, Islam sudah berhasil menguasai Mesir dan wilayah Syam seluruhnya. Ketika itu, Muawiyah bin Abi Sofyan, seorang sahabat yang dilantik menjadi gubernur di wilayah Syam, mengajukan permohonan kepada Umar untuk membentuk pasukan armada laut demi mengamankan wilayah Islam, khususnya di laut Mediterania. Melihat kondisi Islam yang belum siap, kondisi Islam yang masih asing dengan lautan, terbiasa perang di padang pasir, Umar belum mengizinkan. Barulah di masa Osman bin Affan, pasukan Islam sudah siap dari segi mental, fisik, persenjataan, dan yang lain sebagainya, maka dibentuklah pasukan armada laut pertama di dalam Islam. Ketika itu, Osman bin Affan mengangkat seorang sahabat menjadi panglima pasukan angkatan laut, atau lebih dikenal dengan Admiral. Dia adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Saroh. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Saroh merupakan salah satu pejuang besar dinasih Islam. Ia juga berperan sebagai pembawa abid tawahid bagi penuluh hubung. Khalifah Osman bin Affan melantiknya sebagai pemimpin di Tanah Mesir, menggantikan pemimpin sebelumnya, yaitu Ahmad bin Mas. Selain menjadi pemimpin di wilayah Mesir, beliau juga berhasil membuka wilayah Libya, Tunisia, serta wilayah Sudan pada tahun 31 Hijriah. Bersamaan dengan jatuhnya sebagian kekuasaan Romawi, juga terbentuknya pasukan angkatan laut Islam, bangsa Romawi merencanakan penyerangan terhadap pasukan angkatan laut Islam yang baru saja dibentuk. Karena ini merupakan sebuah ancaman bagi kekuasaan mereka khususnya di laut tengah laut Mediterania. Ketika itu Konstantis II, cucu Heraklius, cucunya Raja Romawi, memutuskan dia sendiri yang akan memimpin pasukan tersebut. Maka berangkatlah pasukan Romawi dengan kekuatan seribu kapal perang lengkap dengan prajurit dan persenjataan. Mendengar hal tersebut, Uthman bin Affan memerintahkan kepada pasukannya untuk berangkat menuju ke daerah Peonikus atau lebih dikenal dengan Lycia. Maka bergabunglah dua kekuatan besar, pasukan dari Syam di bawah komando Buser bin Al-Tah dan pasukan dari Mesir di bawah komando Abdullah bin Sa'ad. Dilantiklah Abdullah bin Sa'ad menjadi panglima tertinggi angkatan laut dalam Islam atau lebih dikenal dengan Admiral. Maka berangkatlah pasukan Islam hanya dengan kekuatan 200 kapal perang saja. Akan tetapi dengan iman yang tinggi kepada Allah dan tekat yang kuat, pasukan Islam tidak gentar menghadapi Imperium Romawi, rajanya lautan yang memiliki kekuatan lima kali lipat dari kekuatan pasukan Islam. Maka bermalaplah kedua pasukan di tengah lautan. Abdullah bin Sa'ad mengirimkan surat kepada pasukan Romawi memberikan opsi kepada mereka untuk memilih berperang di atas lautan atau di daratan. Dengan tegas pasukan Romawi memilih berperang di lautan. Ini menunjukkan keyakinan mereka terhadap penguasaan, pengalaman juga pengetahuan mereka berperang di lautan. Dan melihat pasukan Islam yang baru saja dibentuk dan masih asing dengan lautan. Pada malam itu, pasukan Islam menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa kepada Allah meminta pertawangan untuk dimenangkan pada peperangan kali ini. Keesokan harinya, Abdullah bin Sa'ad mulai menjalankan strateginya. Salah satu strategi yang digunakan oleh Abdullah bin Sa'ad yaitu menurunkan sebagian pasukannya ke daratan untuk memata-matai atau mengintai gerak kerik musuh, juga untuk melumpuhkan pasukan Romawi yang sedang berjaga-jaga. Bermulalah keperangan dengan saling melancarkan anak panah. Setelah kedua pasukan semakin mendekat, pasukan Islam melempari mereka dengan bebatuan dari atas tiang-tiang kapal. Setelah itu, Abdullah bin Sa'ad menjalankan taktiknya yang sangat brilian. Meminimalisir keahlian bangsa Romawi berperang di lautan dengan merubah peperangan lautan menjadi pertempuran daratan di atas laut. Admiral Abdullah memerintahkan kepada pasukannya untuk mendekati kapal-kapal musuh hingga kapal-kapal mereka berdempetan dengan kapal-kapal musuh. Barulah setelah itu, Admiral Abdullah memerintahkan kepada Khatibatul Dhafalbek atau lebih dikenal dengan pasukan kata untuk turun ke lautan dan mengikat kapal-kapal mereka dengan kapal musuh. Setiap 10 kapal terikat dengan 20 kapal, seakan-akan peperangan tersebut terjadi di daun. Pasukan Islam tetap bertahan menghadapi pukulan pasukan Romawi. Hingga akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada pasukan Islam atas kesabaran mereka. Pasukan Romawi terpukul mundur. Mayat-mayat mereka hanya diterpauh ke tepi pantai. Pasukan Islam bertakbir rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Admiral Abdullah bin Sa'ad meneteskan air mata terharu atas kemenangan yang dicatai oleh pasukan Islam. Maka berakhir sudahlah kekuasaan bangsa Romawi di lautan tengah dan diambil alih oleh pasukan Islam. yang latihan berakhir kekuasaan Terima kasih.